Intro 35 peserta telah mengikuti program pelatihan pendidikan kecakapan kewirausahaan tahun 2024. Program yang diimplementasikan LKP EK Jaya Berindo merupakan program dari Kemendikbut Ristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan. Pemerintah daerah Kota Cirebon mendorong program tersebut tujuannya agar bisa menciptakan wirausaha muda baru di bidang otomotif yang mandiri, kreatif dan futuristik serta mengurangi angka pengangguran. Terutama saat ini dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan akan membutuhkan pelayanan bengkel yang inovatif dan pelayanan prima sehingga memberi peluang bagi peserta didik yang akan terjun membuka usaha di bidang perbengkelan. Hari ini merupakan prosesi penutupan dan disudah pendidikan kecakapan wirausaha yang diselenggarakan oleh LKP EK Jaya Berindo. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas sinerja kolaborasinya yang dilakukan oleh LKP EK Jaya Berindo yang melatih para pemuda kalau tidak salah sekitar 35 pemuda untuk dilatih tentang perbengkelan. Sekaligus juga diberi modal ini yang luar biasanya dari kementerian melalui EK Jaya Berindo mereka dilatih selama hampir 3 bulan dan alhamdulillah juga disamping meningkatkan kompetensi para peserta juga mereka ada pengabdian masyarakatnya berupa servis gratis di beberapa tempat, di beberapa dinas termasuk di kecamatan. Ini sangat luar biasanya, terima kasih EK Jaya Berindo, mudah-mudahan sedia di kolaborasi ini terus terbangun. Alhamdulillah tahun ini kami melaksanakan program PKW ini, 35 peserta, alhamdulillah tahun keempat. Insya Allah kami kalau memang ada pembukaan program di kementerian, di Pemerintah Pusat kami juga selalu mengirimkan proposal sehingga kami dipercaya lagi untuk melaksanakan program ini dan berkontribusi di kota Cirebo. Ini selanjutnya nanti para yang sudah-sudah program? Alhamdulillah nanti ketika 35 peserta ini, sudah-sudah kami akan melakukan pembagian alat, pembukaan bengkel dan tidak kalah penting kami melakukan monitoring selama satu tahun sehingga pemasalahan-pemasalahan yang ada di lapangan kami bisa support dan kami push terus supaya teman-teman semangat, peserta didik, tidak menyerah dan harapannya satu tahun itu momen untuk mereka belajar dan kesananya sudah bisa jalan mandiri. Usai dinyatakan lulus untuk memastikan perkembangan usaha selama satu tahun ke depan akan dilakukan pemantauan atau monitoring.